Santi terlahir dengan disabilitas, ia harus menggunakan kursi roda karena kedua kakinya cacat sejak lahir. Namun, semangat hidupnya tidak berhenti. Ia bahkan berhasil menjalankan toko bunga yang sukses di Pontianak. Seseorang teman bertanya kepadanya, Apakah kamu tidak malu atau marah dengan keadaanmu saat ini? Santi tidak marah ketika mendengar pertanyaan dari temannya itu. Sebaliknya, dia menjawab sambil tersenyum. Hidupku berharga di mata Tuhan, bahkan bunga bakung di Padang pun mendapatkan keindahannya dari sang pencipta. Tentu Allah lebih menyayangiku daripada bunga bakung itu. Kalau saja Tuhan sayang padaku, bagaimana bisa aku tidak mencintai diriku sendiri? Pesan dari cerita ini adalah, tidak ada batasan bagi keberhasilan ketika kita memiliki keyakinan pada diri sendiri. Seperti Santi, temukan kekuatan dalam ketidaksempurnaan dan biarkan semangat serta keberanian membimikmu. Jangan biarkan apapun menghalangi impianmu, karena kehidupan yang luar biasa menunggu bagi mereka yang bertahan dan percaya pada diri sendiri.